Intro Halo Tribuners, jumpa lagi sama Hakim Dan juga Memes Nah, kita bakal temenin kamu di Tribunews Style Di hari ini ya, jadi minggu-minggu kayak gini abis lebaran pasti waktunya masih free banget ya Iya, pasti kumpul-kumpul keluarga lah ya Fabnya masih lebaran banget Lebaran banget, bener banget Jadi kayak masih-masih, ya nyantai deh masih minggu besok Senin baru beraktivitas lagi Iya, betul Nah, disini tuh kita bakal temenin kamu untuk membahas atau dengan bahasan-bahasan yang anak muda banget Dan ini tuh dialami sama semua orang yang usinya tuh 20an tahun Biasanya anak-anak yang 20an tahun ke atas tuh relate banget nih sama kalau ini Relate banget Nah, dan hal ini terkait dengan semakin dewasa, kita akan semakin kehilangan teman Maksudnya tuh kayak, apa ya? Bukan kehilangan meninggal gitu, bukan ya? Bukan, tapi kita kayak udah gak sefrekuensi lagi Bener Kayak udah kumpul-kumpul itu biasanya 5-10 orang, tapi ini hanya 3 orang bahkan hanya 1 orang pun kita udah kuas gitu Betul, betul banget Nah, emang ya Mesya gak disadari banget kalau semakin bertambahnya umur kita Jadi semakin dewasa itu temen-temen kita tuh yang berada di lingkup pergaulan kita akan semakin berkurang Nah, pasti tribuner semuanya juga ngerasain hal yang sama, terutama kayak yang tadi yang usianya udah 20an tahun ya Betul, betul, betul Dan itu tuh sebenernya bukan salah kita ya, akhirnya Kita gak bisa menyalahkan siapa-siapa, dimana kita umur 20an tahun ke atas, tapi kita mulai kehilangan teman satu per satu Itu bukan salah kita kok tribuner Jadi jangan khawatir dan jangan salahkan dirimu sendiri Iya bener banget, jadi emang kayak gitu tuh udah ada masanya lah ya Betul Jadi kayak dulu waktu kita kecil deh, kita kecil baru lahir, terus bisa jalan, bisa ngomong, bisa kenal sama temen-temen remaja Udah sekarang waktunya dewasa Iya, dulu kan waktu kita kecil lah, waktunya kita main-main, masih main boneka bonekaan sama temen-temen kita Semakin dewasa, kita semakin tahu, oh itu gak penting Bener, kita kayak ngegeser itu, kita cari yang lebih penting Nah, semakin usia kita semakin dewasa, kita juga kayak apa ya, menyaring itu Kayak kegiatan seperti itu tuh ternyata gak penting bagi kita gitu Jadi kita memilih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih penting Bener banget Di usia kita, sesuai dengan usia kita ya pastinya Apalagi kalau Hakim sama Mames disini udah 20 tahunan ke atas Gak bisa disebut ya Ya 20an tahun ke atas aja Gak bisa disebutin berapanya Jadi kalau Mames sendiri, ini kita sharing aja ya sama Tribuners Barangkali Tribuners itu baru mendengarin kita pas lagi Masa-masa yang sama juga Kalau Mames sendiri ngerasainya kayak gimana sih Pas di menginjak usia pertama kali 20 tahunan ke atas Itu kayak gini, dua ke peladuan nih Nah, pas udah 20an tahun ke atas tuh ya pengalaman pribadi aku tuh ditinggal sahabat aku menikah Oke, ini soalnya perempuan Iya perempuan Dan dia menikahnya dengan lelaki yang jauh lebih dewasa daripada dia Otomatis dia mau dong dengan orang yang udah mapan gitu Karena bisa ngomong juga kan Iya betul Dan itu pun aku kayak merasa kehilangan banget nih Aku masih usia 20 tahun tapi temenku udah pada nikah Kayak gitu Itu salah satu yang bikin aku insecure ya Insecure Tapi bukan itu masalahnya Masalahnya bukan karena aku insecure aku harus nikah juga kayak dia bukan Aku gak bisa main lagi sama dia Itu yang bikin aku segi Kayak waktunya kurang banget gitu ya buat kamu Iya betul Karena dia sahabat kamu kan Biasanya dia quality time sama aku Aku kalau curhat sama dia Aku ada apa-apa lari ke dia Tapi sekarang aku jadi sungkan gitu Bener Jadi kayak ada batasannya Sekarang udah dibatuhin suami ya Betul banget iya Tapi kalau aku pribadi Biasanya kalau cewek emang kayak gitu ya Karena aku sendiri juga punya temen cewek-cewek Yang ngerasa juga hal yang sama kayak Memes Mungkin Tribuner juga ngerasain hal yang sama Bisa nih kita sharing-sharing di Instagram Bisa di follow Bisa di mention kita juga Kalau aku sendiri nih ya Mes ya Karena kan buat aku kan cowok nih ya Jadi temen-temen aku tuh emang belum pada nikah Iya Cuman dia kayak ngerasa udah pada punya kehidupan sendiri-sendiri gitu loh Dia udah sibuk dengan bisnisnya Sibuk dengan pekerjaannya Sibuk dengan segala macam kegiatan dia gitu loh Jadi itu yang bikin aku kayak Waduh aku kayaknya ditinggal sama mereka Aku cuman sendiri nih temennya cuman itu-itu aja Dan itu juga yang biasanya bikin kita buat terdorong Buat kita juga melakukan hal yang sama kayak dia Bener Jadi ya udah semakin lama kita semakin gak Mempedulikan mereka lagi Betul kita kayak mikir Ih diri Kita harus Aku harus kayak begini Aku harus jangan sampai kelama dia gitu ya Betul 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 Nah jadi emang temen-temen kita yang sudah berkeluarga ini terutama yang tadi dibilang lemes Kalau temen-temen aku sih Eh mungkin gak ada kali yang cewek-cewek Tapi emang rata-rata gitu kok hakim ya Jadi kayak Misalkan udah berkeluarga Bahkan udah ada yang jadi orang tua Bahkan ada yang lagi meniti karir mereka Ada yang bikin usaha baru Mungkin juga ada yang udah gak sefrekuensi sama kita Bener Jadi emang ada beberapa hal yang bikin dunia kita tuh di umur 20 tahunan semakin sempit Bahkan juga hati kita juga semakin random kalo jadi kayak gitu Bener Aduh ya Allah kamu curhat disini Jadi kita mau ngebocorin beberapa hal nih ke tribuner semuanya Kenapa sih kita tuh pas menginjak usia 20an tahun keatas Itu lingkup pertemanan semakin kecil Nah yang pertama Semakin bertambahnya usia kamu Semakin Kamu akan semakin memperhatikan Kualitas dibandingkan kuantitas Itu gimana sih? Kalo itu dari pandangan aku pribadi ya Itu tuh emang kualitas hidupku Dan memes yang ada disini dan tribuner semuanya Di usia 20 tahun tuh harus udah bener-bener punya quality banget gitu Untuk hidup yang masa Yang akan dibawa besoknya Kayak misalnya ya pikir pekerjaan, pikir karir, mencari jati diri Ya gak sih? Betul Nah terus kalo untuk masalah pertemanan itu Ya bener sih kayak semakin berkurang Semakin sempit Makinnya cuma itu-itu aja gitu Ya yang pertama adalah karena kualitas diri kita Kita mau mengeluarkan kita mau cari apa sih Di umur segini tuh kita mau cari apa gitu kan Ya pasti kayak gitu ya Hakim ya Bener Jadi emang aku tuh ngerasa harus nyari temen yang sefrekuensi Dan bisa dukung apa yang aku kepenginin gitu Kamu ngerasain gitu juga gak sih? Iya aku ngerasain kayak gitu juga Cuma karena kita cewek ya jadinya aku kayak ngerasa Ya udah cuman aku ngerasainya di kerjaan aku tuh Aku pengen kayak gini nih jadi kayak gini Jadi gak muluk-muluk kayak cowok kan biasanya pengen usaha ini Iya kalau cowoknya Pengen ati-ati gitu Kalo cewek itu lebih kayak ngikutin alur aja Oh iya pengennya ini pengennya ini Lebih simpel aja gitu Oke jadi emang agak ada perbedaan ya cewek sama cowok ya Iya iya Jadi itu alasnya yang pertama Yang ngebikin usia 20 tahunan kita tuh pertemuan semakin sempit Yang kedua nih ada Dimana kita makin dewasa Maka kita akan menghindari konflik dari temen-temen kita Oke jadi maksudnya kalo kita bertambah usia Konfliknya itu udah lah mau ngomong apa terserah gitu kali gitu Iya mungkin kan karena kita udah 20an tahun keatas nih Kita udah semakin dewasa Dimana ada mas Jika masih ada banyak temen nih di lingkup kita Maka kan akan semakin banyak tuh konfliknya yang dateng ke kita Karena kita udah beda pemikiran juga gitu Benar beda frekuensi itu tadi kali ya Iya 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 Jadi emang kita di usia 20 tahunan emang harus punya lingkup temen atau circle pertemanan yang emang bisa sefrekuensi sama kita Dan bisa ngedukung keinginan atau tujuan kita Iya pokoknya yang lebih mengerti kita banget lah Bener banget jadi daripada sama orang-orang yang Ah itu ada temen toxic ya kan sekarang lagi jaman banget Ada ga sih temennya Hakim yang kayak jadi drama queen atau drama king gitu kan Kayaknya semuanya bakal ngerasain kamu pasti juga ada Iya pasti ada Aku bukan mau ngedukun atau gimana pasti ada Iya kan? Emang pasti ada Emang ada Kita mau ngindarin kita ga mau ada konflik Ya udah kita pengen hindarin Lebih baik kita hindarin aja biar kita hempaskan aja ya Hempas aja konflik itu Sama temennya dihempasin ga sih? Iya jadi kita kayak Menghempaskan tuh bukan berarti kita tendang atau kita apa ya Bukan kita pelan-pelan ngejauhin aja lah kita mengfilter ya ga sih Iya kita mengfilter Bahkan kadang kita aja mau ngejauhin aja kita bikin-bikir dulu tuh Gimana sih cara ngejauhin biar ga menyakitin Bener Ini yang harus digarisbawahi sih Karena kadang-kadang orang tuh frontal banget ya ga sih mes Nah terus nih di Bonnars Di usia 20 tahun 20an tahun ya kita Itu tuh kita juga punya waktu untuk menyalurkan energi kita ke hal-hal yang lain Jadi ga melulu sama temen-temen kita Kayak yang mes bilang tadi Kalau cowok itu Lebih ke visioner banget gitu loh Jadi kayak pengen punya usaha Pengen segala macemnya kayak diayahin satu-satu sama yang cocok gitu Kalau cewek mungkin ya Kalau cewek lebih ke yang ngikuti aja ya Tapi kalau misalnya ga pas juga Mungkin dia bakal cari ke tempat baru gitu Kayak gitu Jadi ini penting banget kayak Kayak kita lagi ke pengen Biasanya di usia 20 tahun tuh Finansial gitu kayak Trombolnya Gini mas Antara kita itu Malu mau minta uang ke orang tua gitu Tapi kita juga harus bisa menghasilkan uang sendiri gitu Jadi serba ga enak Serba ga enak bener banget Kalau kita ga kerja juga kita ga punya duit gitu Tapi kalau kita terus-terusan kerja Kita juga kadang ada bosennya Ada kelompanya Kadang ga ini juga sih ga bisa ketemu sama temen-temen Jadi kalau kita Itu emang harus Kita latih Pelan-pelan sih ya Menurut aku Kayak kita disini Kita ga tua-tua amat ya Tribunaris kita baru 20an awal Justru ini tuh masih usia produktif Masih usia produktif Jadi kayak Kita relate banget nih ngomong kayak gini Kita kayak curhat Beneran deh Bener-bener banget Apalagi ya Kayak tadi kita menyalurkan hal-hal ke Energi yang lain Energi yang positif Kayak gitu Kalau buat cowok kan bisa jadi bekal buat kedepannya Apalagi kan cowok itu jadi kepala keluarga Besok jadinya Malu kan kalau kita melamar anak orang Tapi kita ga punya apa-apa Kita ga ada apa-apa Jadi kita maksimalin aja Selain masih produktif Betul banget Jadi buat Hakim dan juga Mames disini Mau ngasih tau aja sih Sama Tribunaris yang ada dirumah Ya barangkali ga dirumah ya Dimanapun anda berada ya Jadi kita mau ngasih tau aja Kalau di usia 20an tahun atas Ya pokoknya 20an tahun lah ya Itu tuh emang Pertemanan kita semakin mengecil Itu ga usah khawatir Karena masih ada beberapa alasan lagi Yang bakal kita kasih Ada apa lagi nih Mes? Yang terakhir itu Pada akhirnya Pada akhirnya ya Ini kalau kita udah Ga satu frekuensi Sama mereka Kita udah kehilangan teman-teman kita Yang dulunya nongkrong berbanyak Sekarang jadi 2-3 orang Bahkan hanya 1 orang aja Hanya 1 orang doang Pada akhirnya Mereka yang tetap tinggal itu Adalah yang benar-benar tulus sama kita Sahabat kita Benar-benar literally sahabat kita Betul Kayak aku Kamu bilang kayak gini Tau aku re-re rasa ngebayangin gitu loh Tau ga sih Aku nyari-nyari Oh teman aku yang sering sama aku Tuh siapa sih Kayak dia tuh bener-bener nge-support banget Kamu bener nih emang Jadi emang setiap orang tuh Punya fase kayak gini Dimana ketika ditinggal sama banyak teman Itu tuh Malah beberapa teman itu Yang bener-bener Kualitasnya the best gitu Bisa jadi itu teman di masa lalu kita Betul Bisa jadi itu teman SMA Teman SMA Bahkan teman SG Teman TK Kamu juga ngerasain Iya aku ngerasain banget Aku biasanya dateng sama aku ini ya Sampai sekarang ada itu teman SMP Kalo aku teman SMA Padahal aku Jaman kuliah tuh ga pernah ketemu sama mereka Tapi tiba-tiba setelah kuliah jadi deket lagi Nongol lagi kan Iya bener Kita udah disakitin sama teman-teman kita Yang banyak itu Betul tapi Yang dateng ke kita justru malah masa lalu kita Teman-teman di masa lalu Bener Jadi Waduh ini ternyata kita gak ngerasain sendirian nih Ternyata banyak banget teman-teman kita ya Tribuners yang ada dimanapun Kamu berada Itu pasti juga ngerasain hal yang sama Kalo misalnya kamu punya Rasa yang sama nih sama kita Kamu bisa siar pengalaman kamu Di instastory Jangan lupa mention kita di Tribunews underscore podcast Dan juga bisa di tribunews.com Iya 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 betul Jadi emang Masalah circle pertemanan kalian semakin menyempit Itu bukan salah kalian Jadi kalian jangan Jangan berpikir Aduh ini aku ada yang salah ya sama diri aku Kayak gitu Engga Itu memang masanya sudah habis Masanya bener banget Tapi kadang kayak gitu tuh bisa bikin stress ga sih Iya kadang kalo misalkan mereka yang biasanya berkumpul Ada genggengan tuh ya Tiba-tiba kehilangan Itu pasti Pasti juga depresi Pasti juga stress gitu Karena Kenapa aku kok ditinggalin sendirian gitu Pasti kan pada mikir kayak gitu tuh Sedangkan kan Mereka juga pasti introspeksi diri Itu kayak Aku pun ngerasain hal yang sama sih Padahal aku mikir Kenapa yang mereka ninggalin gue Oh emang udah masanya nih Bikin stress juga Semang udah abis gitu Bener Nah mungkin itu aja nih ya Memes sama Hakim bisa nemenin kamu Di Tribu New Style pada hari ini Jangan lupa untuk Terus dengerin Tribu New Style di podcast dan juga YouTube juga ada Juga ada bisa dengerin di YouTube Jadi semoga bermanfaat lah ya Mes ya Karena ini emang relate banget sama kehidupan anak-anak kamu ya Iya semoga bisa jadi cerminan ya Buat Tribu Nurse kalian ya Jadi kalian jangan merasa sendirian Karena kita semua juga merasakan hal yang sama Bener banget Oke akhir kata dari Hakim pamit Memes juga pamit Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax